Halo semuanya, balik lagi kepada gue, Oki ya Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang equipment senjata kita Itu termasuk dari senjata yang kita bawa sama armor-armor kita juga Dan tentunya drone juga teman-teman semua Nah, disini gue bakal kasih tau ke kalian gimana sih cara repairnya Apalagi ketika kita udah liat di kiri ini Kita bisa liat disini durability Pelengkapan kita udah masuk ke 10% dan 3% teman-teman semua Apalagi ini nih ya, gue sering banget pake ini buat PPP ya Player versus player teman-teman Nah, jadi kalau kalian udah mengalami hal ini teman-teman semua Misalnya senjata kalian udah mau rusak atau senjata heavy kalian udah mau rusak Bagusnya gimana? Karena kemarin gue ada yang nanya Bang katanya kalau senjata rusak tuh mending dibuang atau hancur Bakalan hancur gak sih? Terus dibuang kita harus buat lagi? Sebenernya enggak ya teman-teman semua Terus ada yang nanya Bang kalau misalnya kita repair atau bener senjata itu ada batasan gak sih? Dan ini jawabannya juga enggak ya teman-teman semua Kalian bisa repair semau kalian sebanyak kalian Asalkan kalian punya bahan repairnya teman-teman semua Nah, jadi buat kalian yang pake senjata sekarang tuh senjatanya lagi prosisi lagi rusak Mending gue saranin kalian buat repair Apalagi senjata-senjata yang emas teman-teman semua Senjata emas atau kualitas yang bagus gitu Nah, jadi langsung aja kita bahas secara repairnya Yang pertama kita harus masuk dulu ke menu workbench yang ini teman-teman Nah, lalu kita klik yang buat senjata disini Lalu kita lihat disini di pilihan keempat Kita bisa lihat disini ada yang namanya suku cadang perbaikan dan suku cadang perbaikan lagi Cuma perbedaannya adalah levelnya teman-teman semua Dan untuk level 1 ini Kita tuh bisa nge-repair peralatan di level 1 sampai level 29 Seperti yang kita bisa baca disini Memperbaiki peralatan level 1 sampai 29 Nah, sedangkan untuk happy weapon sama senjata yang gue pake kan itu levelnya 30 ya Jadi otomatis kita membutuhkan suku cadang perbaikan yang level 2 ini Nah, untuk repairnya kita bisa langsung ke menu yang repair senjata teman-teman semua Meja perbaikan disini Nah, kita bisa cek misalnya tadi happy weapon kita ya Nah, happy weapon kita tuh rusak parah teman-teman semua Rusak parah, happy weapon gue rusak parah Dan disini dikatakan gue butuh sekitar 36 suku cadang perbaikan Ini gila banyak banget sih Sorry, sorry ada suara motor ya karena gue tinggal di ganggang Nah, disini kita butuh 36 ini 36 suku cadang perbaikan Ditambah lagi kalau buat senjata utama gue disini gue butuh sekitar 14 Ini murah banget nih Untuk senjata-senjata biasa yang biasa kita pake itu murah banget Tapi untuk senjata happy Gila, mahal Nah, untuk perbaikannya kita buat langsung disini teman-teman semua Kita tadi butuh 30 Eh, berapa sih? Gue lupa lagi 36 kan? 36 ditambah 14 36 ditambah 14 40, 50, 50, udah 10 Berarti gue harus bikin sekitar 40 teman-teman semua Kita bikin 40 ini Kita buat Nah, dan untuk craftingnya sendiri kita butuh copper ore Kulit binatang kecil, batang as, sama prairie Prairie blacksheet ya Disini kita bisa dapetin getter di ini Di map resource level 30 itu Central plane Kalian bisa dapet disana Kalian bisa getter kayu, batu, dan plex ya teman-teman Untuk dapet itu semua Nah, kita baru saja tadi udah crafting 40 ya Harusnya otomatis pas ya Kita perbaiki disini Untuk perbaiki kita butuh bahan yang ini Tentunya sama butuh sekitar 972 silver Oke, kita crafting Udah ya, kita perbaiki Udah penuh ya Durabilitasi senjata kita Terus disini kita juga perbaiki teman-teman semua Nah, udah penuh lagi Jadi senjata yang tadinya merah Kita udah balik lagi ke senjata yang normal Dan untuk weapon lain Kayak gini Ini bisa juga teman-teman semua Nah, perbaiki kita butuh yang sesuai sama level senjatanya Karena ini gue masih pake level senjata 30 ke bawah Jadi gue cuma butuh yang perbaikan Yang suku cadang level 1 Dan untuk armor juga bisa teman-teman semua Sama juga Kalian cuma butuh suku cadang perbaikan Dan levelnya mengatur Apa? Merujuk ke level senjata kalian Kalau level 30 berarti kita butuh yang level 2 Perbaikannya teman-teman semua Oke, jadi buat kalian yang kebingungan Kalian bisa langsung perbaiki senjata kalian Dan jangan dihancurin teman-teman semua Karena susah banget buat crafting itu Apalagi buat pre-player teman-teman semua Batu langka itu benar-benar emang langka Berbeda dengan Sultan ya Sultan tuh dikata Kita tinggal buat Apa? Tinggal buat Udah ada yang ngajak daily ya Tinggal buat top up aja Udah beli aja Udah langsung beres teman-teman Oke, jadi untuk videonya Sangat cukup sampai sini aja dulu Sorry banget gue masih belepotan Gue masih coba belajar pelan-pelan ngomong Jika kalian suka video ini Kalian bisa like video ini Dan juga kalian bisa subscribe channel gue Agar kalian gak ketinggalan video gue yang selanjutnya Dan Jika kalian ada Mungkin tambahan atau komentar Kalian langsung komentar di video ini Oke, jadi videonya sangkup sampai sini aja dulu Terima kasih Dan sampai jumpa di next video Bye-bye